Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi dengan channelnya Mas Kuybo ya semoga teman-teman semuanya sehat selalu, diberi kelancaran rejeki, kesehatan jasmani ataupun rohaninya oke teman-teman, hari ini kita mau apa ya, berbagi tip ya apalagi buat pembudidaya ikan ya kanila, ikan patin ataupun ikan yang lainnya ini kolamnya kemarin, kita kuras ini nanti kita mau berbagi tip, kita tabur garam ya teman-teman ini fungsinya garam ini, saya sebutkan sebagian saja ya ini kegunaannya untuk mengatur pH air nih, ya teman-teman jadi pH airnya itu biar stabil jadi kita nanti taburin garam secukupnya dan apabila habis hujan dan banjir, kita tabur garam juga, biar zat asamnya tidak naik dan juga untuk mencegah tumbuhnya jamur pada bibit ikan ya biasanya kalau bibit ikan baru itu ada yang luka itu kalau airnya itu habis kena air hujan itu biasanya banyak yang mati teman-teman jadi nanti malah rugi apalagi pemula ini seperti kawan saya ini pemula ini kemarin ngisi malah sekarang banyak kena jamur mungkin ya faktor bibit kurang bagus ya dan juga curah hujan tinggi dan kolamnya kolam baru ya jadi belum airnya itu belum stabil bagus gitu ya apalagi bibit nilai itu sangat tenten ya apalagi airnya habis banjir keruh ini ini harus tabur garam dulu ini sebelumnya kita tabur ya buat teman-teman semoga video ini bermanfaat ya ini semua cuplikannya cuma sedikit pokoknya garamnya itu banyak manfaatnya sebagian yang tak sebut ini tadi jadi kalau habis hujan beras itu banjir kan langsung ditabur karam aja secukupnya biar tidak bibitnya biar tidak akan jamur oke teman-teman kita langsung saja tabur ini direkus sambil memegang HP jadi takutnya kalau HPnya kecemplung ini kita pakainya pakai air boleh pakai gini langsung juga boleh kalau pakai gini misalnya besok kita isi bibit sekarang kita tabur jadi besok sudah mencair tidak sampai besok sudah mencair jadi jangan mau isi bibit langsung ditabur ya nanti ngaruhnya kurang jadi tabur dulu biar set asamnya stabil ini PHR nya stabil jadi kita tabur oke guys ini rencana besok kita kasih hano guys kasih bibit nila kita belikan 3000 ekor dengan ini jadi aman ikannya ini jangan terlalu banyak juga sudah cukup oke buat kolam terpal juga bisa nanti kita ini sisanya ini kita kasih kolam terpal oke terima kasih teman-teman semuanya semoga videonya bermanfaat jangan lupa klik subscribe dan komen dan menunggu loncengnya kalau tidak ketinggalan video kami selanjutnya oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati